Umat muslim di seluruh dunia melaksanakan sholat tarawih pada tiap malam di bulan Ramadan. Mulai dari jutaan umat muslim yang berkumpul di Masjid Haram, sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia, dan pengungsian korban gempa Turki, hingga umat muslim kasmir yang tetap beribadah di tengah perbatasan. Jutaan jemaah dari penjuru dunia berkumpul di Masjid Al-Haram, Mekah, Arab Saudi untuk sholat tarawih di hari pertama Ramadan. Lebih dari 12 ribu petugas dikerahkan untuk melayani jemaah. Petugas mengatur agar jemaah tidak berdesakan dan mengganggu kenyamanan. Selain muslim haji, Ramadan adalah bulan sibuk di Masjid Al-Haram. Terlebih ada hadis yang berbunyi, jika Ramadan tiba berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Ribuan umat muslim memadati Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki untuk mengikuti sholat tarawih pertama. Bagi umat muslim, Masjid Hagia Sophia menjadi masjid yang sangat bersejarah. Ini adalah bulan Ramadan ke-2, umat muslim Turki bisa sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia. Setelah di 88 tahun beralih fungsi sebagai museum, Hagia Sophia kembali berfungsi sebagai masjid pada tahun 2020. Namun ketika itu pandemi COVID-19 membuat sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan di Hagia Sophia. Sementara warga Turki di Hatay, salah satu wilayah yang terdampak gempa paling parah melaksanakan sholat tarawih pertamanya di pengungsian. Para korban gempa tidak bisa sholat tarawih di masjid karena banyak masjid di wilayah yang terdampak parah gempa kini dalam kondisi rusak. Meski harus sholat tarawih di tenda pengungsian tidak mengurangi kehusuhan mereka. Umat muslim Kashmir di Srinagar, India melaksanakan sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 2023. Di tengah-tengah perselisahan sengit antara pihak berwenang India dengan muslim Kashmir, sholat tarawih tetap dilaksanakan. Bagi muslim Kashmir, masjid adalah tempat suci di mana mereka beribadah sekaligus menyuarakan hak-hak politik mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.